Kabar bahagia datang dari pesinetron tampan Farel Bramasta. Sejak putus dari Natasha Wilona hingga kini Farel betah menjomblo. Kabar kedekatan dengan Ria Ricis dan Aurel Hermansyah hanya sebatas sahabat. Selain kisah asmara Farel, Farel dan sang adik Atala Naufal membuat prank untuk membuat Fena Melinda sang ibu dan Ivan sang ayah bertemu dalam satu meja. Seperti apa prank yang dibuat Farel? Ini dia. Pemirsa kesibukan pesinetron tampan Farel Bramastia di jagad hiburan tanah air membuat kondisi tubuhnya menurun. Alhasil pria berusia 22 tahun itu mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Di laman video berbagi miliknya, ia mengungkap rasa kekhawatirannya menderita sakit demam berdarah. Khawatir terkena DBD, putra sulung Fena Melinda dan Ivan Fadila itu melakukan tes lab. Kalau DBD gimana ya? Banyak syuting. Oh, kemarin sebenarnya itu sakit. Kayaknya cuma kecapean doang sih. Jadi demam sama diare gitu. Enggak. Jadi kayaknya gara-gara belakangan ini kan lagi sibuk syuting ini ada sinetron. Terus ada sinetron baru juga sama lagi seneng banget bikin konten buat Youtube kan. Jadi mungkin kemarin itu gara-gara kurang istirahat, kurang makan, terus puasa juga jadi akhirnya mungkin semua ada ngedron. Namun di saat kondisinya menurun dan dirawat di rumah sakit, tak nampak dua wanita yang dikabarkan tengah dekat dengannya. Mereka adalah Ria Ricis dan Aurel Hermansyah. Yang mendampingi Feral hanya Fena, ibunda tercinta. Lantas kemanakah dua sosok wanita yang selama ini selalu dikait-kaitkan dengan Feral saat dirinya sekarang sedang terbaring lemah di rumah sakit. Pada ngucapin semua sih Alhamdulillah dan gak cuman mereka doang, teman-teman yang lain juga gitu. Keluarga, sahabat-sahabat semua pada ngucapin juga. Iya bener, pas SD dulu, pas SD gimana sih namanya anak kecil dulu. Cuman ya itu Aurel tuh udah kayak teman aku dari kecil banget lah, udah kayak sahabat yang bener-bener. Dia kan juga tipe orangnya kan cuek ya, cuek maksudnya kayak agak-agak sedikit. Bukan tomboy ya, maksudnya gampang bergaul sama teman cowoknya banyak gitu kan. Jadi enggak lah, enggak yang ke arah sana lah hubungan kita berteman baik. Kalau Ricis kita itu gimana ya, berteman baik. Jadi kita lagi sering bikin konten buat Youtube, itu pun juga Ricis sering ngajakin kayak misalnya mau gak hari ini bikin konten. Nah kadang-kadang kalau aku lagi gak syuting aku bilang yaudah boleh. Dan yaudah. Ya, Feral mengaku tak menjalin relasi spesial dengan Aurel maupun Ricis. Meski sempat menjalin kasih dengan Aurel saat masih duduk di bangku SD, namun kini hubungannya dengan Aurel hanya sebatas sahabat. Bisa dibilang sejak dikabarkan putus dengan Natasha Wilona, hingga kini Feral masih betah menjomblo. Namun ada yang menarik dari kehidupan Feral selain kisah asmaranya. Pasca sehat dari sakit, Feral bekerja sama dengan sang adik Atala Naufal, sukses membuat prank untuk membuat Fena dan Ivan bertemu satu meja untuk berbuka bersama. Momen maka yang bersama. Semburat kebahagiaan jelas terlihat di wajah Feral dan Atala. Momen ini amat jarang terjadi dan bisa dibilang tak jarang berlangsung satu tahun sekali lantaran Fena dan Ivan sudah memiliki kehidupan masing-masing. Puasa, aduh, sudah jebol lagi. Tidak target apa ya? Semoga bisa melewati bulan ini dengan penuh kebahagiaan, dengan semangat, kerja juga, dan bisa menghabiskan bulan ini bersama orang-orang terdekat aku dan orang-orang yang aku sayang.